Hai di kiraman kemudian dulu juga sering nanti selalu bisa membantu nanti 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 nari-nari ikannya woi nari-nari berlomba-lomba mudah-mudahan nanti bisa beropak banyak-banyak banyak oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Bapak Damio Bapak lurah desa siraman yang kami hormati pula Bapak Suparman perwakilan dari warga pecinta lingkungan hidup kemudian Bapak Soekarti kepala prokasih desa siraman serta seluruh karangtaruna yang hadir pada hari ini mohon izinnya Pak lurah hari ini saya datang ke sini dengan membawa bibit ikan nilem nantinya akan saya lepaskan di sungai ini Pak dan Alhamdulillah sampai saat ini sungai ini masih melestari sehingga saya tergerak hati saya untuk tetap melestarikan sungai ini supaya tetap bersih dan melestari selalu ada ikan mudah-mudahan dengan ikan ini nanti masyarakat bisa menikmati hasil dari sungai ini ikan yang hidup di alam liar tentunya memiliki kandungan gizi yang baik dan air yang bagus juga bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar sini sehingga besar harapan saya kegiatan ini bisa terima kasih kepada Jalan Kencana channel dari Yogyakarta yang sudah memberi bantuan berupa bibit ikan melem tawes water yang sudah ditaburkan di sungai krapyak khususnya di aliran sungai pancuran kaluran siraman kapanewon Wonosari Gunung Kidul mudah-mudahan atas bantuannya memberi semangat kepada warga masyarakat di pinggiran sungai nantinya menambah kesejahteraan warga dan juga menambah visi dan kami atas nama lurah kaluran siraman atas bantuannya tidak bisa membalas apa-apa kepada Jalan Kencana channel bersama jajaranya mudah-mudahan mendapat amal kebaikan dari Tuhan yang maha kuasa Amin Yorobal ngalamin dan terima kasih yang sebasal kesana terima kasih kepada Jalan Kencana channel yang telah kita saksikan bersama menaburkan bibit ikan di sungai krapyak besari ini tentunya membanggakan kita semua bahwa Jalan Kencana channel disamping memberikan harapan kepada masyarakat untuk melestarikan sungai itu juga akan memberikan harapan untuk ikan nanti setelah besar bisa diponsumsi untuk menambah visi daripada masyarakat padukan besari khususnya dan siraman pada umumnya dan kami atas nama warga masyarakat berharap kegiatan ini tidak hanya sampai disini sungai ini memang harus kita hal setarika kemudian ke depan untuk bisa menambah daripada pergiatan karangkaruna juga karena disini nanti akan diawasi oleh karangkaruna dikola dengan baik dan setelah empat bulan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Nurah itu nanti ikan-ikan ini bisa diambil untuk dikonsumsi masyarakat selama kurang lebih empat Pak Lani mari kita jaga bersama supaya ikan tetap bisa berkembang biak dan pada akhirnya nanti memberikan kesejahteraan pada masyarakat lingkungan baik terima kasih sebutannya Bapak Lurah Bapak Suparman dan Bapak Sukarti kami diterima untuk melepaskan bibit ikan di sungai ini dan mudah-mudahan nanti ikannya betah disini Pak sampai besar-besar dan nanti bisa kita manfaatkan bersama masyarakat warga sekitar sini dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk ikut serta menebarkan bibit disini ya Pak ya merilis bibit-bibit ikan disini nah baiklah sahabat-sahabatku semuanya saya disini sudah bersama karangkaruna desa siraman dan ini saya ketemu langsung dengan ketuanya Mas Tidar ini nanti saya akan secara simbolis menyerahkan ikan badir ini badir ini ikan badir ini hasil saya mancing di sungai Tambak Boyo beberapa waktu yang lalu Mas saya kumpulkan di Tambak Boyo kemudian saya bawa ke sini untuk dirilis di sungai ini mudah-mudahan cepat beranak-pinak ini saya serahkan kepada Mas Tidar selaku kepala karangkaruna disini semudah-mudahan ini memberkai ya Mas ya membarokai ini nanti bisa beranak-pinak dan berkembang biak cepat kemudian ini bibit nilem saya serahkan kepada karangkaruna untuk nanti bisa bersama-sama dirilis dan dijaga supaya nanti kita kalau mancing disini bisa happy Mas baik terima kasih Pak Lurah sudah berkenan hadir dan nanti saya harapkan bersedia atau berkenan untuk ikut melepaskan bibit ini secara simbolis ya Pak baik nah nanti kita teper bersama-sama Terima kasih Pak Terima kasih kepada Jalakan channel-channel yang sudah memberikan bibit ikan kepada kami karangkaruna desa siraman yang akan kita lepas di sungai kerabak semoga ikan-ikan ini akan berkembang biak dengan bagus dan sehat sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dan Insya Allah kami teman-teman karangkaruna didampingi tokoh masyarakat sudah Bapak Lurah Insya Allah akan menjaga akan mengawasi mungkin itu yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Jalakan channel dan terima kasih untuk pemberian bibitnya sak Jose baiklah sahabatku semuanya sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama merilis ikan tawes ekor merah ini hasil pengumpulan hasil mancing di tambak Boyo beberapa waktu lalu saya sudah menepati janji saya untuk melepaskan ikan ini lagi ya teman-teman sahabat-sahabat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mantap sudah bebas di alam liar dan kembali kehabitat aslinya mudah-mudahan beranak-pinak berkembang ini adalah bibit nilem ini teman-teman nah ini berapa ratus ekor dalam satu kantong ini sekitar 250 ekor nah sudah berlarian teman-teman Alhamdulillah sudah sudah bebas di alam liar Sungai Kerapyak Wow ini langsung pada berenang itu teman-teman Alhamdulillah sehat-sehat sampai disini ini giliran Pak ketua karangtaruna ini Pak Tidar Ayo kita rilis Bismillahirrahmanirrahim Wah keluar juga ikannya ush langsung pada berlarian menyusul teman-temannya ya mudah-mudahan mestari disini beranak-pinak betah ikan-ikannya nah ini juga yang di sisi sini ini sisi kiri saya ini juga nanti akan kita rilis ada satu dua tiga empat kantong ini ikan nilem ini nanti akan kita rilis berkesempatan yang merilis adalah langsung Bapak Lurah bisa siraman sambil didoain Pak Lurah mudah-mudahan berkait panget tunai Pak Lurah nanti bisa beranak-pinak ikannya amin wah langsung disituangkan dan ikannya masih sehat-sehat sekali Alhamdulillah ya Pak Lurah ketur sembahun atas berkenanya Pak Lurah keturun Oke teman-teman saya ini akan merilis sendiri juga ini saya ingin turut serta berpartisipasi langsung ya ini ikan nilem akan saya segera rilis Bismillahirrahmanirrahim selamat jalan ikan-ikanku semuanya mudah-mudahan sehat selalu di sini ya sampai ketemu lagi monggo Pak Suparman wakilan warga disasiraman yang peduli akan hubungan turut berkenan menebarkan bibit ikan nilem wah banyak sekali ikannya wuh Alhamdulillah Terima kasih Pak Suparman sudah berkenan juga untuk langsung secara langsung berpartisipasi matur sembahun baiklah sahabatku semuanya akhirnya kita cukupkan sekian acara merilis bibit ikan nilem di Sungai Kerapyak ini mudah-mudahan apa yang kita berikan menjadi manfaat dan untuk sahabat-sahabatku tetap semangat di masa pandemi ini kita tetap harus produktif ya Pak Lurah dan akhirnya saya ucapkan terima kasih jangan lupa bagi yang sudah hadir untuk like komen subscribe dukung terus channel ini supaya kita bisa bergembang bersama tetap konsisten melestarikan alam dengan merilis bibit ikan dan apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih salam lestari maturnu Jala Kencana channel Sak Jose siiii